Mungkin itu karena semua orang salah menilai batu asal surgawi yang terakhir, tapi setelah ini, semua orang menjadi lebih berhati-hati. Ketika Master Pavilion Heaven mending pavilion melihat ini, dia langsung menatap Ningki dengan marah. Jika bukan karena Ningki, batu asal surgawi hari ini pasti akan sangat berharga. Jual dengan harga tinggi. Batu sumber surgawi ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Oh, kualitasnya juga sangat bagus. Harga awalnya adalah 60 juta, semuanya, silakan mulai menawar. Penguasa pavilion penjaga surga menunjuk ke batu asal surgawi berikutnya dan berkata, Wakil Tuan Kota, yang ini lumayan layak dibeli. Dewa Perbatasan Utara melirik Ningki. Melihat Ningki tidak mengatakan apapun, dia berbicara. Adik, bagaimana menurutmu? Wakil penguasa kota-kota Serigala Langit memandang Ningki dan tersenyum. 60 juta terlalu tinggi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bajingan, 60 juta hanyalah harga awal. Apakah menurut Anda itu terlalu tinggi? Master pavilion penjaga surga hampir memuntahkan seteguk darah lama. Apa? Ningki meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, Apakah kamu masih memaksa orang untuk membeli dan menjual di sini? Tuan pavilion, pavilion pengolah surga kami secara alami bukanlah tempat di mana kami memaksa orang untuk membeli atau menjual. Karena adik kecil mengatakan bahwa harganya terlalu tinggi, maka saya tidak akan bersaing untuk mendapatkan batu asal surgawi ini. Wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi berkata dengan ringan. Wakil Tuan Kota, kita masih bisa memperjuangkan batu sumber surgawi ini. Mata Dewa dari Perbatasan Utara mengerutkan kening. Kalaupun yang ini dibeli, masih ada empat yang tersisa. Jangan khawatir, Pak. Wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi berkata sambil tersenyum tipis. Mata Dewa Utara segera menutup mulutnya ketika dia mendengar ini, tapi ekspresinya jelek. Dia adalah master kejadian surgawi yang diundang oleh Wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi, tetapi pada akhirnya, Mata Ilahi Utara telah mendengarkan seorang junior yang tidak diketahui asal-usulnya dan menolak untuk bertarung demi batu kejadian surgawi. Haha, tidak apa-apa jika Wakil Tuan Kota tidak mau bersaing. Master Pavilion Heaven mending pavilion tertawa, dan tampaknya tidak keberatan. Dia percaya bahwa dengan kualitas batu asal surgawi ini, secara alami akan ada orang yang akan menawarkan harga. Benar saja, setelah beberapa saat, harganya melonjak hingga 100 juta. Namun, dibandingkan dengan batu asal surgawi sebelumnya, harga ini dianggap tidak mahal. Harganya hanya 40 juta batu esensi asal lebih tinggi dari harga awal. Ketika kultifator yang telah menawarkan 100 juta melihat bahwa tidak ada orang lain yang menawar, dia tersenyum dan berkata, Saya beruntung. Itu hanya batu asal surgawi dan kalian semua ketakutan. Semua orang tersenyum, dan tatapan mereka sedikit aneh, tapi tidak ada yang berbicara. Ketika Master Pavilion Heaven mending pavilion melihat ini, dia hanya bisa menyelesaikan transaksi ini dengan wajah pucat. Satu jam kemudian, Ketika penggarap melihat batu asal surgawi kosong yang telah hancur menjadi butiran pasir, dia merasa seolah-olah jantungnya berdarah. Baru saja, diakon yan yang memiliki setidaknya 100 pil esensi darah untuk menutupi kerugiannya. Tapi sekarang, dia telah menghabiskan 100 juta batu esensi asal untuk membeli batu sumber surgawi, namun dia tidak bisa memotong apapun. Semua orang melihat pemandangan ini dengan perasaan sadenfrude. Namun, mata mereka langsung bersinar dengan sedikit kegembiraan. Mereka senang mereka tidak merebutnya. Mata ilahi dari perbatasan utara tampak agak lamban. Dia telah memberitahu wakil penguasa kota-kota serigala surgawi bahwa dia harus membeli batu asal surgawi yang pertama. Itu pasti sesuatu yang bagus. Kemudian dia menderita kerugian. Pada akhirnya, dia kehilangan yang kedua lagi. Meskipun wakil penguasa kota-kota serigala langit tidak mengatakan apapun, mata dewa perbatasan utara merasa sangat malu. Anak ini melakukannya dengan benar dua kali berturut-turut. Dari guru kejadian surgawi mana yang dia pelajari? Metode kultivasi apa yang dia pelajari yang memungkinkan dia melihat dengan sangat akurat sehingga kedua batu kejadian surgawi terbuang percuma. Cara semua orang memandang Ningki telah mengalami perubahan besar. Diakon Xiaori begitu gembira hingga tangannya gemetar. Dia bertaruh pada harta karun yang tepat kali ini. Saudara Ning benar-benar, cerdas. Sunsu hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya aku telah lolos dari bencana lain. Wakil penguasa kota Heaven Wolf menatap Ningki dalam-dalam, lalu tersenyum ke arah Master Pavilion Heaven Mending Pavilion. Wajah Master Pavilion Heaven Mending Pavilion agak jelek. Dua batu asal surgawi berturut-turut merupakan kerugian besar, dan ini dapat dengan mudah menyebabkan reputasi pavilion pengolah surga menurun. Terlebih lagi, ketujuh batu asal surgawi ini semuanya dibeli olehnya. Jika hal ini menyebabkan bisnis Heaven Mending Pavilion jatuh, maka dia harus mengambil tanggung jawab. Itu ada di tubuhnya. Markas Besar Dewan Kegelapan. Para pemimpin dari berbagai daerah tidak bisa berkata-kata saat ini. Penampilan Ningki sungguh tidak terduga. Meskipun Komandan Blutir sebelumnya mengatakan bahwa Ningki sangat pandai dalam perjudian batu, itu hanya kabar angin belaka. Sekarang, dia secara pribadi telah menyaksikan kehebatan Ningki. Dengan kemampuan seperti ini, bahkan jika dia tidak bisa maju ke alam karma, dia akan tetap dihormati kemanapun dia pergi. Jiukun, bisakah kamu mengizinkan aku memiliki anak ini? Aku benar-benar berniat menjadikannya sebagai muridku. Wu Siang tiba-tiba berkata. Lelucon yang luar biasa. Jiukun tertawa. Wu Siang tidak berbicara lagi. Dia tidak bisa tidak menguji Ningki. Dalam hatinya, dia juga tahu bahwa Jiukun tidak akan membiarkan Ningki pergi. Selain itu, Komandan Blutir sedang mengamati Ningki dengan iri dari samping. Bukan gilirannya untuk menjadikan Ningki sebagai muridnya. Sayang sekali, jika aku bisa menjadikan anak ini sebagai muridku, apakah aku masih harus khawatir karena tidak memiliki batu esensi asal? Wu Siang menghela nafas seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Mata Komandan Yin Zen bergerak sedikit saat dia menatap Komandan Blutir sambil berpikir. Setelah dua tes, Wakil Penguasa Kota Serigala Surgawi sudah percaya pada kekuatan Ningki. Namun pada kompetisi berikutnya, terjadi adegan janggal. Selama Wakil Penguasa Kota dari Kota Serigala Surgawi mengajukan penawaran, para penggarap kekuatan lain juga akan mengajukan penawaran. Meski harganya dipacu hingga 200 juta, mereka tetap tak menyerah. Adapun guru Hai dan guru asal Surgawi lainnya, mereka diam-diam berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajah mereka telah ditampar beberapa kali oleh Ningki hari ini. Tidak ada yang mau ditampar oleh Ningki lagi. Itu akan mempermalukan reputasi mereka. 250 juta. Wakil Penguasa Kota dari Kota Serigala Surgawi dengan dingin memandang ke arah seorang kultifator yang telah mencapai alam amanat surga sempurna. Kemalangan dan keberuntungan bergantung satu sama lain. Master Pavilion dari Pavilion Butian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Cara dia memandang Ningki sudah sangat melunak. Menurutnya, batu asal Surgawi ini hanya bisa dijual seharga 120 juta. Tapi sekarang, karena Ningki, dia sebenarnya menawar 250 juta. Dia sudah mengganti hilangnya batu ketiga. Selama ada penjualan, dia tidak akan peduli dengan kata-kata kasar Ningki. 260 juta. Penggarap alam amanat surga sempurna mengertakkan gigi. 2. Wakil Tuan Kota, tidak perlu menawar lagi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi segera tersenyum dan berkata kepada penggarapnya, Saya akan membiarkan Anda memiliki batu asal Surgawi ini. Kultifator itu tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Mungkinkah dia telah ditipu? Dengan pemikiran ini, dia buru-buru menatap Ningki. Adik, bagaimana batu asal Surgawi ini? Setengah dari itu. Ningki tersenyum. Setengah dari itu. Pihak lain tidak tahu kenapa, tapi dia benar-benar menghela nafas lega. Bagaimana dia bisa begitu akurat? Mata Tuan Hai bersinar dengan rasa tidak percaya. Satu jam kemudian. 3432. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Beberapa hari yang lalu, karena Ningki telah membantu Wakil Penguasa Kota Serigala Surgawi menghindari bencana dan memperoleh batu asal Surgawi yang nilainya meningkat pesat, ada aliran tamu yang tak ada habisnya selama beberapa hari berikutnya. Semua kekuatan besar ingin mengundang Ningki menjadi guru asal Surgawi mereka. Misalnya saja pengawal alam karma. Gaji 50 juta batu asal setahun. Komisi 50% untuk setiap batu asal Surgawi. Dalam waktu singkat, nama Ningki menyebar ke seluruh lingkaran batu asal Surgawi di kota Serigala Langit. Dia bahkan lebih populer daripada guru asal Surgawi seperti Guru Hai. Namun, Ningki tidak menerima undangan apapun. Dia juga menolak undangan Wakil Tuan Kota. Namun, selama Wakil Tuan Kota bersedia membayar komisi 60%, Ningki akan mengambil tindakan sekali. Namun, Ningki hanya melakukan 10 gerakan dalam sebulan. Kali ini, Ningki biasanya diminta untuk bergerak, dan itu biasanya merupakan masalah yang sangat besar. Rumah Tuan Kota. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Wakil penguasa kota-kota Serigala Langit berkata dengan jelas. Diakon Xiaori setengah berlutut di tanah dan berkata dengan lembut, Ya, tapi saya tidak bisa mengetahui latar belakangnya. Kultifasi Tuan Istana abadi lebih kuat daripada Nanguo. Latar belakangnya jelas tidak sederhana. Kata Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit. Wakil Tuan Kota, tingkat kultifasi anak ini tidak tinggi. Sekalipun latar belakangnya misterius, itu bukan masalah besar. Yang kami inginkan adalah kemampuannya dalam perjudian batu. Diakon Xiaori berkata dengan lembut, He he, bukan hanya itu yang kuinginkan. Daripada mengandalkan orang lain, Kenapa aku tidak mengontrol kemampuan ini sendiri? Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit mencibir. Arti dibalik kata-katanya jelas. Diakon Xiaori terkejut. Sebelum dia dapat berbicara, Wakil Penguasa Kota berkata sambil tersenyum, Tetapi tidak perlu cemas. Mintalah seseorang untuk menyelidiki latar belakang anak ini. Selama jangka waktu ini, Kita akan melihat tingkat pencapaiannya di batu asal surgawi. Telah mencapai. Beberapa hari kemudian, Diakon Xiaori datang ke penginapan dan mengundang Ningki dan yang lainnya ke rumah Tuan Kota. Ketika Ningki dan yang lainnya keluar dari penginapan dan hendak naik kereta, Sun Tzu sedikit terkejut. Dia menunjuk ke salah satu kusir dan berkata, Kamu. Ekspresi Komodo berubah. Dia memandang Ningki dan yang lainnya dengan tidak percaya. Orang-orang yang dia datangi hari ini sebenarnya adalah mereka. Ada beberapa petani dari Distrik 5 bersama Komodo. Ketika mereka melihat Ningki dan yang lainnya, Wajah mereka menjadi pucat. Hei, adik, kamu kenal kusir ini. Mata Xiaorideken bergerak sedikit saat dia tersenyum dengan santai. Aku tidak kenal dia. Dia terlihat seperti temanku, tapi temanku jauh lebih tampan darinya. Tidak mungkin dia. Sun Tzu berkata sambil tersenyum. Namun di dalam hatinya, dia berkeringat dingin. Dia hampir menyerahkan dirinya sekarang. Hati Komodo diliputi amarah, namun ia tidak berani menunjukkannya. Dia memaksakan senyum di wajahnya. Jadi begitu, semuanya, silakan masuk ke dalam mobil. Kali ini, Wakil Tuan Kota memperoleh batu asal surgawi, tetapi dia tidak yakin tentang itu. Oleh karena itu, dia ingin meminta saudara Ning untuk melihatnya. Xiaori Diakon tersenyum. Jadi dia memanfaatkan ini, Komodo dan yang lainnya memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Mereka tidak mau menerima hal ini. Mereka hanya bisa menjadi kusir setelah memasuki istana Tuan Kota, tetapi Ningki telah menjadi tamu Wakil Tuan Kota. Dia tidak hanya berada di depan mereka, tetapi dia juga. Dia tidak hanya berada di depan mereka, tetapi dia juga tertinggal jauh. Beberapa gerbong memasuki kediaman Tuan Kota. Ketika mereka turun dari gerbong dan pergi, Ningki dan yang lainnya bahkan tidak melihat ke arah Komodo dan yang lainnya. Mereka mengobrol gembira dengan Xiaori Diakon saat mereka berjalan menuju kediaman Wakil Tuan Kota. Komodo, kamu bilang kita bisa mendekati Wakil Penguasa Kota terlebih dahulu dan mendapatkan kabar tentang harta karunnya. Namun, sepertinya Ningki dan yang lainnya akan menyelesaikan tugas lebih cepat dari kita. Salah satu kusir berkata dengan lembut. Komodo melihat sekeliling dan mendengus dingin. Wakil Tuan Kota hanya mengundangnya untuk menilai batu sumber surgawi. Dia tidak tinggal di rumah Tuan Kota. Sedangkan bagi kami, kami berada dalam posisi yang menguntungkan. Terlebih lagi, bahkan jika dia mendapat kabar tersebut, kami masih memiliki peluang. Ada seratus orang dalam kuota promosi ini. Cukup. Adik Ning ada di sini, ayo duduk. Wakil Penguasa Kota melambai ke arah Ningki dengan penuh semangat. Ketika Ningki duduk, si Xiaoyue dan yang lainnya berdiri di belakangnya. Selain Wakil Master Kota, Diakon Xiaori, Ningki dan yang lainnya, ada kultifator lain di rumah itu. Kultifator ini telah mengukur Ningki sejak dia memasuki rumah. Wakil Tuan Kota, Diakon Xiaori berkata bahwa ada batu asal surgawi yang bisa saya lihat. Ningki tersenyum. Itu benar. Adik Ning, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini adalah rekan Daoi Studio, seorang pedagang batu asal surgawi dari wilayah yang jauh. Dia membawa batu asal surgawi bersamanya, dan ini sangat aneh. Saya belum pernah melihat yang seperti itu batu asal surgawi sebelumnya, jadi saya ingin mengundang adik Ning. Coba lihat. Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi tersenyum. Wakil Master Kota, apakah dia benar-benar Master asal surgawi? Bukankah budidayanya terlalu rendah? Studio berkata dengan acuh tak acuh. Dia adalah ahli tahap awal kelahiran kembali. Meskipun budidayanya jauh lebih lemah daripada Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit yang berada di alam lingkaran besar kelahiran kembali, dia masih berada di alam kelahiran kembali. Seorang ahli di bidang ini sudah cukup untuk menjadi hegemon di dunia Dewa Luo. Lagi pula, kultifator terkuat di dunia Serigala Serakah hanya berada di langkah kelima. Daoi Studio, usia tidak menentukan ambisi seseorang. Adik Ning masih sedikit muda dan belum mencapai langkah keempat, tapi dia luar biasa dalam Dao Perjudian Batu. Wakil Tuan Kota tersenyum tipis. Apakah begitu? Tuduo tersenyum. Karena itu masalahnya, aku akan mengambil batu asal surgawi itu dan membiarkan adik Ning menilainya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan batu sumber surgawi dari cincin interspatial miliknya. Sebenarnya itu bukanlah sebuah batu, melainkan sebuah patung, karena batu sumber surgawi ini adalah batu sumber surgawi yang berbentuk manusia. Tidak ada tanda-tanda ukiran buatan di atasnya, tapi itu terbentuk secara alami, dengan ciri wajah dan anggota badan. Fitur wajah, anggota badan, dan semuanya. Terlebih lagi, penampilannya sangat bagus sehingga bisa dianggap asli. Kulitnya sangat halus sehingga orang biasa tidak dapat membandingkannya. Ini adalah batu asal surgawi. Sun Su tidak percaya, dia belum pernah melihat batu asal surgawi seperti ini selama bertahun-tahun berjudi batu. Di markas parlemen kegelapan, Jiukun dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat batu asal surgawi. Sue Kiyu, Pernahkah kamu melihat batu asal surgawi seperti ini sebelumnya? Mungkinkah itu palsu yang sengaja dibuat oleh pihak lain untuk menguji adik Ning? Komandan Yin Zhen mengerutkan kening. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi saya pernah mendengar bahwa batu asal surgawi seperti ini mungkin memupuk jiwa esensi dengan kultivasi yang sangat tinggi. Komandan Sue Kiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bisa menjadi kultivator langkah keempat, atau kultivator langkah kelima. 3433 Dunia Serigala Serakah Kota Serigala Langit Kediaman Tuan Kota Sun Su dan yang lainnya mau tidak mau berjalan ke batu surgawi berbentuk manusia untuk memeriksanya. Keterkejutan di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Melihat ini, bibir Tuduo membentuk senyuman tipis. Ningki mengaktifkan mata asal surgawinya, menyebabkan benang emas mengembun di pupilnya. Pada akhirnya, saat dia hendak melihat apa yang ada di dalam batu asal surgawi yang berbentuk manusia, benang emas di pupil matanya dengan cepat menghilang. Dalam waktu kurang dari tiga napas, benang emasnya benar-benar habis. Ningki hanya bisa melihat bayangan hitam di dalamnya. Itu juga berbentuk manusia. Ningki tidak melihat apa sebenarnya itu. Dengan kultivasi saya, saya dapat dengan mudah melihat tujuh atau delapan batu surgawi berbentuk manusia seperti ini. Mengapa saya menghabiskan benang emas hanya pada satu batu surgawi? Pada saat yang sama, saya bahkan tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Mata Ningki bersinar dengan sedikit keseriusan. Hanya ada satu alasan yang dapat menjelaskan hal ini, dan itu adalah karena batu sumber surgawi memupuk keberadaan yang sangat kuat. Mungkin itu adalah jiwa, atau mungkin itu adalah harta karun primordial Numinous. Singkatnya, tingkatannya lebih tinggi daripada surga manapun yang pernah dilihat Ningki sejauh ini. Batu asal. Adik Ning, bagaimana kabarnya? Wakil penguasa kota-kota Skywolf telah memperhatikan ekspresi Ningki. Dia tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat ekspresi serius Ningki. Ningki tersenyum dan memberi isyarat kepada wakil penguasa kota untuk tenang. Dia kemudian melihat ke arah Tuduo. Berapa harga jual batu surgawi ini? 300 juta. Tuduo tersenyum tipis. 300 juta, tidak kurang satu sen pun. 300 juta, Ningki bergumam. Batu sumber surgawi humanoid seperti ini memang langka. Namun, nilai batu sumber surgawi terletak di dalam, bukan di permukaan. Batu sumber surgawi ini mungkin mengandung sesuatu yang dapat membahayakan keselamatan kita. 200 juta batu esensi asal. Saya bisa membelinya, tapi kalau 300 juta, Anda bisa mengambilnya kembali. 200 juta. Tuduo mencibir dan menyingkirkan batu surgawi. Dia berkata kepada wakil penguasa kota, Wakil penguasa kota, tampaknya Anda tidak tulus. Saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Saya mendengar bahwa penguasa kota sangat menyukai batu surgawi. Mungkin dia bersedia membelinya. Rekan Tuduo, harap tunggu. Mari kita diskusikan. Wakil penguasa kota berkata dengan tenang. Tuduo mendengus dan duduk lagi. Adik Ning, apakah kamu yakin batu asal surgawi ini hanya bernilai 200 juta? Wakil penguasa kota Celestial Wolf City memandang Ningki dan mengirimkan suaranya. Nilai sebenarnya tentu saja di atas 200 juta. Namun, saya pun tidak tahu berapa nilainya lagi. 300 juta itu terlalu tinggi. Dengan modal ini, saya bisa mengubahnya menjadi 1 miliar, atau bahkan lebih. Tidak perlu bertaruh pada batu asal surgawi ini. Itu karena saya curiga benda di dalamnya adalah benda sial. Itu mungkin tidak ada gunanya dan bahkan mungkin berbahaya bagi kita. Ningki mengirimkan suaranya. Benda yang tidak menguntungkan. Wakil penguasa kota-kota serigala surgawi mengangguk sambil berpikir. Batu surgawi dapat menyegel harta spiritual dan ramuan kuno conate. Demikian pula, ia juga bisa menyegel banyak benda berbahaya. Setelah batu surgawi ini dibuka, hanya sedikit orang yang akan mati jika mereka beruntung. Jika mereka tidak beruntung, seluruh kota mungkin akan musnah. Pemakaman. Tidak banyak batu asal surgawi, dan sebagian besar kultifator tidak akan seberuntung itu. Hanya master asal surgawi yang sering berjudi dengan batu yang memiliki peluang tertentu untuk menemukannya. Rekan Daois Tuduo, apakah kamu yakin tidak bisa menjualnya seharga 200 juta batu esensi asal? Wakil penguasa kota-kota serigala surgawi berbicara lagi. Tuduo dengan dingin mencibir dan menangkupkan tangannya. Dia berdiri dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hatinya jelas dipenuhi amarah. Sayang sekali, saya sangat ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Wakil penguasa kota-kota serigala surgawi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Setelah Tuduo pergi, Ningki dan yang lainnya tinggal di istana tuan kota selama beberapa jam lagi. Mereka makan siang sebelum mengucapkan selamat tinggal. Di pintu masuk, mereka bertemu Tuduo lagi. Ekspresinya jelek, dan dia mendengus dingin saat melihat Ningki. Dia berbalik dan pergi. Tampaknya Tuduo belum menjual batu asal surgawi. Saudara Ning, apakah menurutmu ada seseorang di dalam batu asal surgawi? Sunsu tiba-tiba bertanya dalam perjalanan kembali ke penginapan. Si Xiaoyue dan yang lainnya juga mengungkapkan sedikit rasa ingin tahu. Mereka ingin mendengar analisis rincin Ningki. Bahkan jika itu manusia, itu mungkin hanya mayat. Ningki tersenyum. Jika itu adalah mayat dari yang maha kuasa tingkat kelima, itu juga sangat berharga. Kita bisa menjualnya ke sekte besar yang berspesialisasi dalam pemurnian mayat. Mereka memiliki keinginan besar untuk mayat seperti itu. Sunsu menghela nafas. Sayang sekali harganya terlalu tinggi. Orang itu tidak mau menjualnya. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Bagaimana bisa berubah menjadi batu asal surgawi yang sangat mirip dengan manusia sungguhan. Terkadang, rasa ingin tahu bukanlah hal yang baik. Ayo pergi. Kita sudah lama berada di sini dan belum benar-benar berjalan-jalan. Ayo jalan-jalan hari ini. Ningki tersenyum. Baiklah. Si Xiaoyue tersenyum dan mengangguk. Pada malam hari. Di penginapan, Ningki awalnya bermeditasi. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan mengeluarkan topeng senyuman. Dia memakainya dan keluar dari kamar. Di saat yang sama, Jiukun dan yang lainnya juga sedang bermeditasi dan beristirahat. Di malam hari, mereka tidak lagi menatap layar. Kecuali seseorang mempunyai hobi khusus. Parlemen kegelapan tidak akan mengawasi 24 per 7, kan? Ningki menghibur dirinya sendiri dan berjalan menuju tempat yang dia cari sepanjang hari. Tujuannya adalah penginapan tempat Tuduo menginap. Belum lagi 300 juta, meskipun 400 juta atau 500 juta, Ningki berencana membeli batu asal surgawi itu. Itu mampu menggunakan semua benang emas mata asal surgawi, dan dia hanya bisa melihatnya secara samar-samar. Nilainya bisa beberapa kali lebih tinggi dari jumlah aslinya. Bahkan jika Parlemen kegelapan mengetahui tindakannya, Ningki tidak akan membiarkannya begitu saja. 10 menit kemudian, di kamar penginapan mewah, Tuduo menatap Ningki dengan dingin. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Dia tidak langsung menyerang karena Ningki mengenakan topeng senyuman yang menyembunyikan auranya. Tuduo tidak dapat mendeteksi budidaya Ningki. Saya mendengar bahwa Anda memiliki batu asal surgawi berbentuk manusia. Saya berharap dapat membelinya. Ningki berkata dengan suara serak. Kamu dari istana tuan kota. Tuduo sedikit mengernyit, dan kewaspadaan di wajahnya menghilang. Satu-satunya orang yang mengetahui bahwa dia memiliki batu surgawi berbentuk manusia adalah orang-orang dari istana tuan kota. Ini karena dia baru pergi ke istana tuan kota saat dia tiba di kota Tianlang. Dia berencana pergi ke vaksi lain besok. Dia tidak menyangka seseorang akan datang kepadanya malam itu juga. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu menjual barang, dan aku membeli barang. Sudah cukup. Ningki berkata dengan tenang. Haha, itu benar. Mata Tuduo menunjukkan sedikit ejekan saat dia berkata dengan tenang. 300 juta batu asal. Uang tunai dan barang. Ada di sini. Kamu bisa menghitungnya. Ningki melemparkan cincin interspatial ke Tuduo. Setelah Tuduo menangkapnya, dia memindainya dengan define telekinesis miliknya. Hanya dalam tiga tarikan napas, dia sudah menghitungnya dengan jelas. Memang ada 300 juta batu asal. Apakah kamu tidak takut? Aku akan menyembunyikan sejumlah batu asal ini darimu. Tuduo berkata sambil tersenyum tipis. Kamu seorang pengusaha. Kamu tidak akan melakukan bisnis yang kamu tidak yakin. Ningki tersenyum. Memang benar, ini adalah batu asal. Ambillah. 3.434 Diam-diam kembali ke kamarnya, Ningki duduk bersila lagi. Dia tidak percaya diri dalam memotong batu sumber surgawi ini sekarang, jadi dia menyimpannya untuk sementara waktu di tas spasialnya. Di masa depan, ketika dia memiliki kesempatan dan kondisi, dia akan membukanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Benar saja, menjadi kaya itu bagus. Ningki tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Sejak dia datang ke dunia Senluo, dia telah menggunakan batu esensi asal untuk membuka jalannya. Jika dia adalah orang miskin seperti para kultifator lainnya, dia mungkin masih khawatir tentang bagaimana cara maju ke alam karma. Bahkan jika itu adalah 300 juta batu esensi asal, Ningki dapat dengan mudah mengambilnya. Jika itu adalah kultifator lain, bahkan ahli alam kelahiran kembali mungkin akan merasakan tekanan sebelum mereka bisa mengeluarkannya. Jika naik, ini akan menjadi peluang besar bagi para pembudidaya biasa. Tetapi meskipun mereka tahu bahwa itu pasti akan naik, mereka tidak memiliki modal sebanyak itu, jadi tentu saja mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Saat Ningki kembali ke kamarnya, di markas parlemen kegelapan, Wu Siang tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke sudut layar lebar. Anak itu baru saja keluar. Wu Siang sedikit terkejut, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan terus mengawasi orang ini. Wu Siang merasa menyesal. Selanjutnya, dia berhenti bermeditasi dan hanya diam menatap Ningki, ingin melihat apakah Ningki punya trik lain. Pada saat yang sama, dia juga menganalisis apa yang baru saja dilakukan Ningki. Dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Ningki menggunakan waktu setengah tahun ini untuk memperluas dompetnya, dan kekayaan bersihnya telah meroket hingga 8 miliar batu esensi asal. Si Xiao Yue dan yang lainnya juga menghasilkan sedikit uang. Bahkan Sun Su, yang sering kalah dalam perjudian batu, mengandalkan penglihatan Ningki untuk mendapatkan 100 juta batu esensi asal dalam setengah tahun ini. Dream Cloud Z dan Niao Yue sering menyesali bahwa mereka mendapat kesempatan seperti itu hari ini karena mereka mengikuti Si Xiao Yue dan berteman dengan Ningki. Jika bukan karena Ningki, mereka tidak hanya tidak dapat menjaga hubungan baik dengan istana tuan kota, kekayaan bersih mereka juga tidak akan mencapai level ini. Sekarang, bahkan para penggarap alam karma biasa pun akan tertinggal dalam debu. Namun dalam setengah tahun ini, meskipun hubungan Ningki dengan istana tuan kota semakin dekat, dan dia akan pergi ke istana tuan kota setidaknya tiga kali sebulan untuk menilai batu sumber surgawi untuk wakil tuan kota, kemajuan dari misinya masih nol. Harta karun apa yang diperoleh wakil tuan kota Xiao agar mampu mengendalikan situasi perang ras segudang? Saudara Ning, setelah setengah tahun meletakkan dasar, kapan kita siap bertindak? Mengapa saya tidak mengintip di akun Xiao Ri dan melihat apakah dia tahu tentang ini? Sun Su berbisik. Si Xiao Yue dan dua lainnya sedikit mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Barang seperti itu jelas merupakan harta karun wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi. Jika kita tidak memiliki keyakinan mutlak dan membuatnya curiga, kita bahkan tidak akan bisa meninggalkan kota Serigala Surgawi. Ning Ki tertawa. Si Xiao Yue dan tiga orang lainnya tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari ujian parlemen kegelapan, tetapi Ning Ki tahu bahwa misi mereka adalah untuk bersembunyi. Harta dari wakil tuan kota secara alami akan diambil oleh orang lain. Apa yang dikatakan saudara Ning masuk akal? Mari kita lebih bersabar. Si Xiao Yue mengangguk. Oh benar, ku dengar di akun Xiao Ri menyukai komodo. Dia menjadi pengawal di akun Xiao Ri kemarin. Sun Su tiba-tiba tertawa. Orang ini telah bekerja sebagai sopir selama setengah tahun. Saat dia kembali ke parlemen kegelapan, kami pasti akan mengolok-oloknya. Meng Yuns tidak bisa menahan tawa. Lupakan saja, komodo adalah orang yang picik, dan latar belakangnya lebih kuat dari kita. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya jika kita bisa. Pamannya adalah Master Zedo, dan ada juga anggota suku laut di parlemen. Mereka hubungan harus seperti pohon tua. Siapa tahu akan ada kultifator langkah kelima yang membela komodo. Tidak ada gunanya bagi kita jika kita memprovokasi dia. Niao Yue menggelengkan kepalanya. Di akun Xiao Ri menyukai komodo. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia merenung. Rumah Tuan Kota Komodo mengikuti di samping di akun Xiao Ri dengan ekspresi mengjilat. Dia senang di dalam hati karena dia tidak menyanyiakan setengah tahun terakhir dan berhasil masuk ke sisi wakil Tuan Kota. Meskipun mereka adalah tamu wakil Tuan Kota, mereka tidak tinggal di istana Tuan Kota. Dibandingkan denganku, lebih mudah bagiku untuk menyelesaikan misinya. Haha. Komodo. Di akun Xiao Ri tiba-tiba berhenti. Di akun Xiao Ri, instruksi apa yang kamu punya? Komodo dengan cepat menangkupkan tangannya. Saya punya pertanyaan untuk Anda, dan saya harap Anda bisa menjawab dengan jujur. Di akun Xiao Ri memandang Komodo dengan senyuman tipis, tapi matanya tiba-tiba berkilat tajam. Komodo sedikit terkejut dan tanpa sadar mengira identitasnya telah terungkap. Dia sangat ketakutan hingga kakinya hampir gemetar. Namun, dia langsung bereaksi. Identitasnya tidak mungkin terungkap. Bagaimanapun, dia telah bertahan selama setengah tahun terakhir dan tidak pernah berlebihan. Dia harus mengungkap identitasnya. Di akun Xiao Ri, tolong tanyakan. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Komodo berkata dengan setia. Saya ingat setengah tahun yang lalu, ada seorang kultifator di samping saudara Ning yang sepertinya mengenali Anda. Anda sepertinya juga mengenalinya. Apakah Anda masih ingat itu? Di akun Xiao Ri berkata sambil tersenyum. Dia berhenti sejenak. Ceritakan padaku latar belakang mereka. Di masa depan, kamu akan mendapat wakil penguasa kota sebagai pendukungmu di kota Serigala Langit. Tidak ada seorang pun yang bisa menindasmu. Di masa depan, ketika kamu mencapai alam karma, itu akan mudah bagimu. Kamu untuk menjadi diaken di istana Tuan Kota. Petik dua, meskipun aku ingat apa yang terjadi hari itu, orang itu mengenali orang yang salah. Bukankah kamu juga ada di sana? Ekspresi Komodo tidak berubah saat dia berkata dengan hormat. Jika aku bisa memberitahumu, aku akan memberitahumu pada hari pertama. Komodo tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya. Jiukun secara khusus menginstruksikan mereka untuk tidak bertengkar di antara mereka sendiri. Pada saat yang sama, setiap gerakan mereka mungkin diawasi oleh parlemen kegelapan. Jika dia mengkhianati Ningki dan yang lainnya sekarang, dia tidak perlu menyelesaikan misinya. Kembali ke parlemen kegelapan. Apa yang menunggunya di markas mungkin adalah hukuman yang sangat berat dan menakutkan. Haha, ekspresi wajahmu saat itu bisa saja disembunyikan dari orang lain, tapi jangan pernah berpikir untuk menyembunyikannya dariku. Menurutmu kenapa aku tiba-tiba mempromosikanmu menjadi pengawal pribadiku? Di akun Xiaori mencibir. Sesaat kemudian, Komodo menyadari ada beberapa sosok lagi di sekitarnya. Mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi area tersebut. Ekspresi Komodo berubah saat melihat ini. Selama lebih dari setengah tahun, saya bahkan tidak tahu dari mana asalnya. Apakah menurut Anda ada yang salah dengan mereka? Demikian pula, saya juga telah menyelidiki latar belakang Anda. Tebak apa? Sama seperti mereka, saya tidak dapat menemukan jejak penampilan Anda. Ha? Haha, kamu masih ingin mengatakan bahwa kamu tidak mengenal mereka? Xiaori Dekan mencibir dingin. 3435 Wajah Komodo menjadi pucat. Kekuatan karma Xiaori seperti gunung besar, membuatnya sulit bernapas. Xiaori Dekan, kamu benar-benar salah paham, aku. Komodo tersenyum. Jika kamu tidak berbicara, aku akan membawamu menemui Wakil Tuan Kota. Aku tidak bisa membunuhmu sepenuhnya, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa menjaga istana abadimu di depan Wakil Tuan Kota. Xiaori berkata sambil tersenyum tipis. Mata Komodo berkilat ketakutan. Jika ahli negara kelahiran kembali menyerang secara pribadi, istana abadinya pasti akan ditarik keluar dengan paksa. Jika istana abadi dihancurkan, dia akan mati total. Dia hanya bertanya tentang latar belakang Ningki. Aku hanya perlu berbohong, dan itu tidak akan dianggap sebagai konflik internal. Parlemen kegelapan seharusnya tidak menghukumku, pikir Komodo dalam hati. Pikir Komodo. Setelah beberapa nafas, dia menganggup dengan sedih. Di akun Xiaori, saya akan berbicara. Begitu dia mengatakan itu, tekanan pada dirinya menghilang. Xiaori Dekan tersenyum dan menepuk bahu Komodo. Itu benar. Katakan padaku, apakah ada kultifator langkah kelima di belakang adik Ning? Dari mana asal mereka? Keluarga guru sumber surga. Tunggu. Mungkinkah di akun Xiaori? Tidak. Wakil penguasa kota hanya ingin tahu apakah Ningki memiliki kultifator langkah kelima sebagai pendukungnya. Komodo tiba-tiba mengerti dan santai. Xiaori di akun ingin mengetahui hal ini. Tak perlu dikatakan lagi, dia pasti berencana menyerang Ningki. Paman juga curiga bahwa Ningki memiliki semacam teknik sumber surga. Tampaknya wakil penguasa kota memiliki pemikiran yang sama dengan Paman. Namun, Paman tidak berani menyerang karena parlemen kegelapan. Perlu Anda ketahui bahwa tidak ada kultifator langkah kelima di belakang Ningki. Jika ada dukungan, mereka pasti akan membunuhnya. Berpikir di sana, Komodo tersenyum, di akun Xiaori, saya mengenal mereka, tetapi saya tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Sebaliknya, saya memiliki permusuhan dengan mereka. Mereka tidak memiliki dukungan apapun, jika tidak, saya tidak akan melakukannya. Masih hidup sekarang. Tidak ada dukungan. Mata Xiaori Dekan berbinar gembira. Namun, dia harus memastikan hal ini. Katakan lagi, apakah mereka punya dukungan? Tidak. Komodo berkata dengan tekat. Hem, kamu benar-benar tidak berbohong. Bagus sekali. Di akun Xiaori tersenyum puas, ikuti aku, aku akan membawamu ke wakil penguasa kota. Temui wakil tuan kota, di akun Xiaori, aku sudah mengatakan yang sebenarnya padamu. Ekspresi Komodo sedikit berubah. Jangan khawatir, itu hanya seorang kultifator dari istana abadi. Wakil penguasa kota tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Ikutlah denganku menemui wakil penguasa kota dan ulangi apa yang kamu katakan padaku. Xiaori di akun tersenyum. Mendengar hal tersebut, Komodo menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa senang. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan tujuan misinya dan menyelesaikannya. Setelah wakil penguasa kota Tianlang mendengar kata-kata Komodo, dia terdiam beberapa saat. Xiaori Dekan melihat ini dan bertanya dengan suara rendah, Wakil tuan kota, haruskah kita bertindak sekarang? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika kita bertindak sekarang, tidak akan mudah untuk membuka mulut anak ini. Kita akan kehilangan banyak batu esensi asal, jadi biarkan dia buka beberapa batu asal surgawi lagi untukku. Wakil penguasa kota-kota serigala surgawi tersenyum tipis. Baiklah. Xiaori Dekan menganggupkan kepalanya dan pergi bersama Komodo. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu satu tahun adalah waktu yang sangat singkat bagi para petani. Semakin banyak penggarap gelap mengintai di kediaman tuan kota. Namun, kemajuan misi tidak ada yang lebih unggul dibandingkan yang lain. Tidak ada yang tahu harta apa yang ada di tangan wakil tuan kota. Pada hari ini, Ningki dan yang lainnya diundang ke kediaman tuan kota lagi. Dari perkataan Xiaori Dekan, sepertinya Tuduo ada di sini lagi. Kali ini, dia membawa batu asal surgawi yang sangat langka. Saudara Ning, ini akan menjadi setahun penuh dalam tujuh hari. Kemajuan misi kami tampaknya sama dengan saat kami pertama kali datang ke sini. Saat kami kembali ke parlemen, saya khawatir kami tidak akan bisa dipromosikan. Sunsu mengirimkan suaranya. Jangan khawatir. Ningki tersenyum. Sunsu menghela nafas dalam hatinya saat mendengar ini. Secara kebetulan, dia melihat Komodo dan yang lainnya berjaga di pintu masuk aula. Suasana hatinya langsung cerah. Kemajuan misi Komodo dan yang lainnya serupa dengan kemajuan kita. Karena kemajuan semua orang sama, mungkin parlemen akan mengatur misi baru untuk kita. Terlalu sulit untuk mengambil item dari penggarap negara kelahiran kembali. Kita bahkan tidak bisa mendapatkan informasi apapun. Dengar, jika misi seperti itu datang, seseorang akan mati. Komodo tersenyum tipis saat dia melihat Ningki dan yang lainnya berjalan ke aula. Jejak rasa Sadenfrude muncul di matanya. Dia sudah menerima kabar bahwa Wakil Tuan Kota mungkin akan menyerang Ningki dan yang lainnya hari ini. Wakil Tuan Kota, Saudara Ning ada di sini. Siaori tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Wakil Tuan Kota. Ningki melihat situasi di aula, dan matanya berkedip. Selain Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit, tidak ada tanda-tanda keberadaan Tuduo sama sekali. Wakil Tuan Kota, di mana senior Tuduo? Ningki tersenyum. Taoist Tuduo akan segera tiba. Tidak apa-apa, kami akan menunggu di sini sebentar. Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi tersenyum. Dia terdiam dan menatap Ningki dalam-dalam. Sebenarnya, aku memanggil adik Ning ke sini hari ini karena ada masalah lain yang aku tidak tahu apakah harus kukatakan. Tidak baik. Si Xiao Yue tiba-tiba merasakan bahaya menekan mereka. Kata-kata dan tindakan Wakil Tuan Kota-Kota Tianlang tampak sedikit aneh. Wakil Tuan Kota, tolong bicara. Ningki tersenyum. Selama jangka waktu ini, aku telah melihat teknik penilaianmu terhadap batu asal surgawi. Tak satupun dari master asal surgawi yang pernah kulihat sebelumnya yang dapat menandingimu. Adik Ning, aku ingin tahu apakah kamu bersedia membagikan teknik ini dengan saya. Aku akan memberimu 1 miliar yuan batu. Bagaimana dengan itu? Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi tersenyum. Wakil Tuan Kota pasti bercanda. Batu asal surgawi mengandalkan penglihatan dan intuisi. Bagaimana saya bisa memberikannya kepada Anda? Ningki tersenyum. Saudara Ning, meskipun Wakil Penguasa Kota dan saya bukanlah guru asal surgawi, kami telah mendengar tentang teknik kultivasi unik yang dimiliki oleh guru asal surgawi. Pengamatan aura, ketajaman penciuman, del. Jangan bertele-tele. Wakil Kota Tuan menyukai teknik kultivasi Anda. Jika Anda memberikannya kepada saya, Anda tidak hanya akan mendapatkan 1 miliar yuan batu, Wakil Penguasa Kota juga akan benar-benar menjadi pendukung Anda. Pikirkan tentang itu. Xiaori Diakon menyela. Ekspresisi Xiaoyue dan yang lainnya langsung berubah menjadi jelek. Apa yang mereka khawatirkan akhirnya terjadi? Xiaori, Wakil Tuan Kota, kalian mendapat penghasilan cukup banyak tahun ini. Apakah kalian berencana membakar jembatan setelah melintasinya? Kata Ningki. Saudara Ning, kamu tidak boleh mengatakan itu. Kamu hanyalah seorang penggarap istana abadi. Bagaimana Wakil Tuan Kota dan aku memperlakukanmu? Anda harus membalas budi, apapun yang terjadi. Xiaori Diakon mencibir. Di sini cukup ramai. Tawa Samar tiba-tiba terdengar dari luar aulah. Kemudian, Tuduo masuk dan tersenyum pada Wakil Penguasa Kota Heavenly Wolf City. Daois Tuduo, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk datang nanti? Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi mengerutkan kening. Sudah waktunya, aku harus membawa kembali para junior ini, jadi aku datang tanpa diundang. Mohon maafkan aku, Wakil Tuan Kota. 3436 Muda. Ningki dan yang lainnya saling melirik, sedikit kebingungan di mata mereka. Si Xiaoyue dan yang lainnya tidak mengerti sama sekali. Mereka mengira Tuduo mencoba membantu mereka, tetapi mereka tidak tahu motif Tuduo. Namun, Ningki berbeda. Komandan Blutir telah memberitahunya bahwa misi sebenarnya akan ditangani oleh langkah kelima dari perjanjian kegelapan. Mungkinkah, Tuduo menjadi langkah kelima yang maha kuasa? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari pemeriksaan atribut sistem? Wakil Penguasa Kota Tianlang sedikit mengernyit. Dia memandang Tuduo dengan acu-ta'acu dan berkata, Rekan Tuduo, apa maksudmu dengan itu? Ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di tanganmu. Kamu tidak punya hak untuk memilikinya. Berikan padaku, dan aku akan pergi bersama anak-anak kecil ini. Kamu akan tetap menjadi Wakil Penguasa Kota Serigala Langit. Kota, hem, atau mungkin Penguasa Kota. Tuduo tersenyum. Beraninya kamu. Diakon Xiaori tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Dari kata-katanya, terlihat bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Surgawi. Dia adalah seorang ahli di alam kelahiran kembali, dan bahkan Penguasa Kota harus memberinya sedikit perhatian. Beraninya seorang kultifator alam kelahiran kembali berbicara begitu arogan. Rekan Tuduo, apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Wakil Penguasa Kota-Kota Serigala Langit berkata dengan acuh-ta'acuh. Namun, jejak kecurigaan yang sulit dideteksi muncul di kedalaman matanya. Kalau begitu aku akan menjelaskannya. Ada tongkat dengan tanda misterius di atasnya yang tidak bisa kamu mengerti, kan? Anda mendapatkannya di alam mistik beberapa waktu lalu, tetapi Anda masih belum tahu kegunaannya, bukan? Haha, keluarkan. Tuduo tersenyum. Kamu memang senior yang dikirim oleh perjanjian kegelapan. Senyuman pahit muncul di mata Ningki. Jika Tuduo benar-benar maha kuasa tingkat kelima yang menyamar, maka masalah dia membeli batu sumber surgawi berbentuk manusia dari Tuduo dengan topeng tersenyum mungkin telah terungkap. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana mungkin kamu tahu tentang ini? Ekspresi Wakil Tuan Kota berubah drastis. Dia memang mendapatkan tongkat, tapi tidak ada yang mengetahuinya sampai sekarang. Bahkan penguasa kota, yang telah berkultivasi dalam pengasingan, tidak mengetahuinya. Namun, pihak lain mampu menggambarkan penampakan tongkat tersebut. Cara apa yang digunakan pihak lain untuk mengetahui masalah ini? Kamu tidak perlu tahu bagaimana aku bisa mengetahuinya. Tuduo tersenyum. Kamu berencana mengulur waktu agar penguasa kotamu menyadari teknik yang diam-diam kamu gunakan tadi dan menunggu dia datang dan menekanku. Ekspresi Wakil Tuan Kota sedikit berubah, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Sejak perilaku Tuduo yang tidak normal, dia telah memutuskan bahwa budidaya Tuduo tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Setidaknya, Tuduo memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan ahli tahap kelahiran kembali sempurna. Kalau tidak, dia tidak akan muncul di sini begitu saja. Dia diam-diam menggunakan metode transmisi untuk memberitahu penguasa kota, tetapi setelah lebih dari sepuluh napas waktu, tidak ada tanggapan dari penguasa kota. Hal ini menyebabkan firasat buruk muncul di hatinya. Hari itu, aku mengunjungimu, dan kemudian mengunjungi Tuan Kotamu. Jadi, kamu tidak perlu menunggu dia. Aku sudah mengirimnya ke reinkarnasi. Tuduo tersenyum. Apa, mendengar itu, kaki di akon Xiaori hampir berubah menjadi jeli. Dia memandang Tuduo dengan tidak percaya. Penguasa kota Serigala Langit sangat misterius, dan bahkan dia hanya melihatnya beberapa kali. Dia adalah maha kuasa langkah kelima yang legendaris, tetapi Tuduo mengatakan bahwa dia akan mengirim penguasa kota ke sana. Reinkarnasi. Mungkinkah orang ini juga seorang kultifator langkah kelima? Menurut informasi yang ada, pemimpin kota Serigala Langit adalah seorang kultifator tingkat kelima. Di parlemen kegelapan kita, dia adalah ahli tingkat sekretaris. Dia benar-benar mati di tangan orang ini. Masalah hari ini agak aneh. Kita harus bertindak sesuai situasi. Ekspresi si Xiaoyue sangat serius. Meng Yunz dan Niaoyue sedikit mengangguk. Mereka siap melarikan diri kapan saja. Sedangkan untuk menyerang, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Bahkan di akon Xiaori sulit mereka hadapi, apalagi Wakil Tuan Kota dan Tuduo. Jadi begitu. Mata Ningki bersinar penuh pengertian. Di saat yang sama, dia sangat terkejut. Hari itu, Tuduo pergi dengan bingung karena Ningki meminta harga yang terlalu rendah. Dia memang mengatakan bahwa dia akan menemukan penguasa kota Serigala Langit. Kemudian, Tuduo meninggalkan kediaman Tuan Kota dengan ekspresi marah. Ningki mengira bahwa penguasa kota Serigala Langit juga tidak mau membayar batu sumber surgawi yang berbentuk manusia. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa penguasa kota Serigala Surgawi mungkin dibunuh secara diam-diam oleh Tuduo pada hari itu. Orang ini mungkin adalah ahli terbaik di antara para kultifator langkah kelima. Jika tidak, pertarungan antara kultifator langkah kelima setidaknya akan menimbulkan keributan. Tidak mungkin dia diam begitu saja. Mata Ningki menjadi lebih serius dan dia tiba-tiba merasa beruntung. Jika Tuduo tidak keluar hari ini, dia mungkin harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari tangan penguasa kota Serigala Langit tanpa cedera. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin penguasa kota mati di tanganmu? Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu paling tidak setara denganku. Penguasa kota Serigala Langit tidak mau mempercayainya. Di saat yang sama, dia tidak berani mempercayainya. Aku menginginkan sesuatu. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Tuduo berkata sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Penguasa kota Serigala Langit mengertakan gigi dan berpura-pura mengeluarkan sesuatu. Namun, di saat berikutnya, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Aura menakutkan akan segera dilepaskan bersamanya di tengah. Kamu sedang mendekati kematian. Tuduo mendengus dingin dan mencubit udara. Tubuh penguasa kota Serigala Langit meledak di tempat. Pada saat yang sama, istana abadi yang tersembunyi di dalam kehampaan ditarik keluar dan retak sedikit demi sedikit. Dentang. Cincin Interspatial jatuh ke tanah. Sangat disayangkan. Bahkan jika ahli negara kelahiran kembali menghancurkan istana abadi, dia bisa pergi ke alam reinkarnasi tanpa batas untuk bereinkarnasi. Hanya ada sedikit peluang untuk membunuhnya jika dia memasuki alam reinkarnasi tanpa batas. Tuduo menghela nafas pelan. Diakon Xiaori menatap Tuduo dengan bingung. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar dan giginya bergemeletuk. Seorang ahli negara kelahiran kembali terbunuh begitu saja. Dia bahkan tidak berhasil melindungi istana abadi. Tuduo dengan lembut melambaikan tangannya dan cincin Interspatial mendarat di tangannya. Dia memindainya dengan pikiran ilahi dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Dia kemudian memandang Ningki dan yang lainnya dan berkata, misimu kali ini sudah berakhir. Dia berhenti dan tersenyum pada Ningki. Nak, tingkat penyelesaian misimu lumayan. Tempat pertama adalah milikmu. Es senior, mungkinkah kamu dari parlemen? Sun Su tidak percaya. Benar, saya diutus oleh parlemen. Apakah menurut Anda parlemen akan membiarkan Anda mengambil sesuatu dari pakar negara kelahiran kembali? 3437 Salam, senior. Si Xiaoyue dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Mereka sedikit bersemangat. Mereka tidak menyangka DPR akan mengirimkan ahli seperti itu. Kalau begitu, mereka sekarang berada dalam situasi yang sangat aman. Di akon Xiaori, bagaimana? Komodo menata pemandangan itu dengan mulut ternganga. Baginya, Ningki dan orang lain yang seharusnya ditekan baik-baik saja. Sebaliknya, kursi wakil penguasa kota diubah menjadi tumpukan daging cincang. Di akon Xiaori gemetar saat dia berdiri di tempat. Wajahnya sangat pucat. Komodo, ini benar-benar kamu. Sun Su langsung berteriak dengan marah. Kamu menghianati kami. Tidak, tidak ada hal seperti itu. Komodo langsung merasa bersalah. Dia tanpa sadar menatap Tuduo. Bagaimana pedagang batu sumber surgawi ini muncul? Dia baru saja menjaga pintu. Bagaimana dia tidak melihatnya masuk? Kami akan membicarakannya saat kami kembali. Kami telah mencatat setiap gerakanmu selama periode waktu ini. Apakah dia menghianatimu atau tidak akan dinilai oleh Dewan? Tuduo berkata dengan tenang. Karena itu, dia berjalan langsung ke gerbang dan perlahan berkata, misi telah selesai. Penggarap dari semua distrik, berkumpul di istana tuan kota. Misi selesai. Penggarap dari setiap distrik, berkumpul di istana tuan kota. Misi selesai. Distrik. Suara Tuduo bagaikan sambaran petir, bergema tanpa henti di dalam kota Serigala Surgawi. Para penggarap kota Serigala Surgawi mengangkat kepala mereka dengan kaget ketika mereka menoleh untuk melihat istana tuan kota. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ada ratusan petani yang tersebar di mana-mana. Mata mereka bersinar karena terkejut saat mereka melayang ke langit dan menuju ke istana tuan kota. Hanya dalam sepuluh napas, ratusan pembudidaya muncul di depan Tuduo. Inilah keajaiban dari berbagai distrik yang datang untuk berpartisipasi dalam misi promosi. Sebenarnya ada begitu banyak orang di sini. Apa tujuan mereka? Jika itu untuk harta wakil tuan kota, maka dia sendiri sudah cukup. Mungkinkah, mereka ada di sini untuk mendapatkan pengalaman? Kekuatan macam apa yang akan mengatur agar seorang kultifator langkah kelima mengikuti murid-muridnya? Tanda tanya petik 2. Di akon Xiaori tercengang, para penggarap istana tuan kota lainnya juga berkumpul di sana, menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka tidak tahu siapa Tuduo, tetapi karena olah tempat Tuduo berdiri adalah tempat wakil tuan kota menerima tamu, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Apakah semuanya ada di sini? Tuduo berkata dengan tenang. Semua orang saling melirik. Beberapa orang memperhatikan bahwa beberapa kultifator gelap belum datang. Saat mereka hendak berbicara, Tuduo tersenyum dan berkata, misi sudah berakhir. Mereka yang belum datang akan dianggap gagal dalam misi. Kamu bisa kembali lagi nanti. Setelah mengatakan itu, Tuduo dengan lembut melambaikan tangannya, dan sebuah lorong biru muncul di depannya. Masuk. Semua orang saling memandang, lalu berjalan ke lorong dengan hati yang gelisah. Mereka merasa bahwa mereka tidak membuat kemajuan dalam misi kali ini, dan mereka tidak tahu apakah mereka memenuhi syarat untuk promosi ketika mereka kembali ke perjanjian kegelapan. Tidak lama kemudian, semua orang memasuki lorong biru, termasuk si Xiaoyue dan yang lainnya. Hanya Ningki yang tidak bergerak. Tuduo memandang Ningki dengan senyum tipis. Kamu tidak mau pergi. Senior, batu sumber surgawi itu. Ningki tersenyum. He he, awalnya aku berencana menjual batu asal surgawi itu seharga 300 juta batu asal. Karena kamu sudah membayar cukup, itu milikmu. Jangan khawatir. Tuduo tersenyum. 300 juta. Jadi dia diam-diam pergi membeli batu sumber surgawi itu. Xiaorideken menatap Ningki dengan tatapan kosong. Secara kebetulan, Ningki juga menoleh ke arahnya. Tubuh Xiaorideken menegang, dan keringat merembes dari telapak tangannya. Xiaorideken, kamu sangat ahli dalam membakar jembatan dan menggigit tangan yang memberimu makan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu. Aku akan kembali ke dunia serigala serakah jika ada kesempatan di masa depan. Ningki tersenyum dan berjalan ke lorong biru. Hati diakon Xiaori bergetar entah kenapa saat mendengar ancaman terang-terangan ini. Meskipun Chen Xi hanyalah seorang kultifator dari Istana Abadi, selama setahun terakhir ini, ketenangan dan ketidakpedulian Chen Xi telah menyebabkan diakon Xiaori memiliki kesalahpahaman bahwa dia sedang menghadapi keberadaan di alam kultifasi yang sama dengannya. Iya. Sekarang dia memiliki kultifator langkah kelima sebagai pendukungnya, masa depannya tidak akan terbatas. Kata-kata Ningki dengan jelas memberitahunya bahwa dia akan kembali ke dunia serigala serakah suatu hari nanti. Adapun apa yang akan dia lakukan, tentu saja mengakhiri masalah hari ini. Kamu dengar apa yang dikatakan anak kecil itu, kan? Tudo terkekeh. Iya, aku mendengarnya. Ekspresi Xiaori Dekan menegang, dan dia sangat gugup, takut dia akan terbunuh oleh tamparan. Jadi, hiduplah dengan baik dan tunggu sampai anak kecil itu kembali untuk mengakhiri masalah ini secara pribadi. Tudo tertawa dan melangkah ke lorong biru. Dengan desir, lorong itu menghilang. Para penggarap City Lord Mansion yang tercengang mulai sadar. Beberapa diaken berlari ke arah Xiaori dan menanyakan apa yang terjadi. Apa yang telah terjadi? Tuan kota sudah mati, wakil Tuan kota juga sudah mati. Diakon Xiaori tersenyum munafik. Segera setelah dia selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan kelompok diaken yang terkejut oleh berita ini, dan dia berbalik dan pergi. Dia bermaksud meninggalkan Skywolf City dan melarikan diri jauh, dan dia tidak berniat untuk kembali selama sisa hidupnya. Gedung Markas Besar Parlemen Kegelapan Sekretaris Jenderal dan Tudo berdiri berdampingan. Melihat mereka berdua mengobrol dan tertawa, si Xiaoyue dan yang lainnya terkejut. Seperti yang diharapkan, dia adalah eksistensi yang setingkat dengan Sekretaris Jenderal. Tingkat budidayanya seharusnya jauh lebih tinggi daripada Sekretaris Lord True Spirit. Itu sebabnya dia bisa secara diam-diam membunuh penguasa kota surga kota Serigala. Ningki berpikir sendiri dan menghela nafas pada saat yang sama. Meskipun dia belum pernah melihat penguasa kota-kota Serigala Langit sebelumnya, rumor tersebut tidak salah. Dia pastinya adalah eksistensi yang telah mencapai langkah kelima. Kalau tidak, bagaimana mungkin wakil penguasa kota-kota Serigala Langit, dengan ambisinya yang liar, bersedia berada di bawahnya. Dia awalnya adalah sosok yang tinggi dan perkasa, tetapi karena Parlemen Kegelapan ingin melatih para penggarap istana abadi, dia dibunuh oleh Tudo secara sepintas. Dia mungkin bahkan tidak mengetahui alasannya sampai kematiannya. Satu jam kemudian, Sekretaris Jenderal dan Tudo mengakhiri pembicaraan mereka. Lalu, Tudo tersenyum pada Ningki dan berbalik untuk pergi. Saya yakin Anda semua harus memiliki gagasan yang jelas tentang misi kali ini. Tujuan misi Anda yang sebenarnya bukanlah bagaimana merebut harta karun dari Wakil Penguasa Kota Surga Kota Serigala. Sebaliknya, para anggota Dewan ingin melihat bagaimana Anda akan melakukan pendekatan. Tujuan misi itu untuk menyembunyikan identitas dan tujuanmu dihadapan para ahli negara kelahiran kembali. Sekretaris Jenderal tersenyum tipis. Parlemen Kegelapan sebenarnya sedang menguji hal ini. Semua orang tercengang, komodo dan rekan-rekan lainnya yang bersembunyi di kediaman Tuan Kota merasa sangat beruntung. Jika ini yang menjadi tolak ukurnya, mereka seharusnya memenuhi syarat karena mereka paling dekat dengan Wakil Penguasa Kota. Namun, ada beberapa yang ingin menggunakan metode lain untuk menyelesaikan misinya. Wajah orang ini pucat saat ini. Sebelum Anda kembali, saya telah memimpin Komandan Blutir dan yang lainnya untuk membuat penilaian berdasarkan kinerja Anda selama setahun terakhir. Yang mendapat skor tertinggi kali ini adalah dari Distrik Kelima. Sekretaris Jenderal tersenyum dan memandang Ningki. Selamat, anak kecil. Kamu memenuhi syarat untuk promosi 3438. Dia benar-benar mendapat nilai tertinggi. Banyak orang menatap Ningki dengan mulut ternganga. Mereka tidak seperti Jiukun dan yang lainnya yang bisa menyaksikan kemajuan semua orang dari markas Parlemen kegelapan. Oleh karena itu, mereka tidak begitu jelas tentang apa yang telah dilakukan Ningki selama setahun terakhir. Mereka hanya tahu bahwa Ningki adalah guru sumber surga yang terkenal di kota Tianlang. Selanjutnya, Sekretaris mengumumumkan tempat promosi untuk si Xiaoyue dan tiga lainnya. Itu hebat. Jejak kegembiraan muncul di mata Sun Tzu. Bahkan si Xiaoyue yang tenang dan tenang menunjukkan ekspresi kegembiraan. Tidak perlu membicarakan tentang Dream Cloud Z dan Niaoyue. Keduanya sudah merasa khawatir dengan misi ini. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu upacara kenaikan pangkat. Sekretaris, bagaimana dengan tempat selanjutnya? Wu Siang tidak mengatakan apapun setelah Sekretaris mengumumkan lima tempat. Dia terkejut dan tiba-tiba merasakan firasat buruk. Suekyu dan yang lainnya saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Tidak ada lagi. Hanya mereka berlima yang mendapat tempat promosi. Sekretaris itu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah komandan Blutir. Anggota Dewan Sirius telah mempersiapkan upacara promosi. Besok adalah hari upacaranya. Pada saat itu, semua penggarap istana abadi di markas besar akan menghadiri upacara tersebut. Anggota Dewan Sirius mungkin juga hadir secara langsung. Saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Jangan mengecewakanku. Iya, Sekretaris. Suekyu segera menjawab dengan hormat. Itu tidak benar. Kenapa tidak ada bintik lagi? Bukankah ada seratus tempat promosi? Mengapa hanya mereka berlima yang dipromosikan? Aku sudah menyusup ke istana Tuan Kota sebagai penjaga. Kenapa aku tidak dipromosikan juga? Mata Kemodo menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Ekspresi para penggarap dari setiap distrik berubah menjadi sangat buruk. Awalnya mereka mengira meski misi ini agak sulit dan tidak berjalan sesuai rencana, setiap distrik setidaknya harus memiliki satu atau dua tempat promosi, bukan? Pada akhirnya, kelima tempat promosi jatuh ke distrik kelima. Distrik lain bahkan tidak mendapat satu tempat pun. Sekretaris, kenapa hanya ada lima tempat? Selama periode waktu ini, kita dapat melihat dengan jelas bahwa banyak dari mereka telah melakukan yang terbaik untuk misi ini. Wu Siang menarik napas dalam-dalam dan memandang Sekretaris itu. Apakah mereka sudah melakukan yang terbaik? Lalu apakah ada di antara Anda yang berbicara dengan wakil penguasa kota-kota Tianlang? Sekretaris itu tersenyum dan mengalihkan pandangannya. Ekspresi semua orang berubah. Jika Anda bahkan tidak berani mendekati target misi, bagaimana Anda bisa berbicara tentang kerja keras? Sekretaris Jenderal mencibir, jika kamu hanya mempunyai keberanian sebanyak ini, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu maju ke alam karma? Itu hanya membuang-buang sumber daya parlemen kita. Sekretaris, saya, saya berbicara dengan wakil penguasa kota-kota Serigala Surgawi. Mengapa saya tidak mendapat tempat? Sedikit keraguan muncul di mata komodo, namun dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Kuota kali ini sangat penting. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia harus menunggu 500 tahun lagi. Meskipun 500 tahun bukanlah waktu yang lama, itu sudah cukup bagi beberapa kultifator yang tidak sebaik dia untuk mengejarnya. Penggarap kegelapan tidak diperbolehkan melihat terang hari. Dewan Suci tidak sabar untuk menyingkirkan kita semua, jadi yang perlu kita lakukan adalah bersatu. Bahkan jika kita tidak bisa membantu, kita bisa, itu tidak menjadi beban. Apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu katakan kepada wakil penguasa kota-kota Serigala Langit. Benar-benar. Jadi, kali ini Anda tidak hanya tidak akan mendapat tempat, Anda bahkan tidak akan mendapat tempat dalam 500 tahun. Jika Anda ingin maju ke alam karma, Anda harus menunggu selama 3000 tahun. Sekretaris Jenderal melirik komodo dan berbalik untuk pergi. Apa, 3000 tahun? wajah komodo menjadi pucat seperti kehilangan seluruh tenaganya. Dia hampir jatuh ke tanah. Dengan status Sekretaris Jenderal, kata-katanya menjadi kaku. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat mengubah fakta ini. Kecuali jika penasihat Ras Laut itu berbicara untuknya, tapi itu tidak mungkin. Ayo pergi. Wu Siang dengan dingin mendengus dan memimpin sekelompok petani Distrik Kedelapan yang sedih pergi. Para pemimpin Distrik lain juga pergi tanpa ekspresi. Kali ini, tidak ada keajaiban yang mereka bawa mendapat tempat. Meskipun ini terkait dengan perubahan Rencana Dewan Kegelapan yang tiba-tiba, ketika mereka kembali ke Distrik masing-masing, mereka tetap akan dihukum oleh Sekretaris. Tentu saja dia juga akan dihukum oleh Sekretaris. Tidak ada yang bisa tertawa. Komodo, meskipun masalahmu berakhir di sini, Sekretaris Jenderal menghukumu selama 3000 tahun karena kamu tidak benar-benar melewati batas. Tapi ketika kita kembali ke Distrik 5, aku akan melaporkan ini kepada Tuan Jiwa Sejati. Hukuman macam apa akankah kamu menerimanya? Saya juga tidak tahu. Jiukun berjalan di depan semua orang dan memandang Komodo. Mendengar hal tersebut, Komodo perlahan menundukkan kepalanya. Dia bahkan tidak merasa takut sekarang. Hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. 3000 tahun untuk maju ke tingkat karma tidak diragukan lagi merupakan hukuman paling mengerikan baginya. Adapun hukuman apa yang akan diberikan Lord True Spirit kepadanya, dia tidak lagi berminat. Dia tidak mau berpikir terlalu banyak. Kalian tidak buruk. Tatapan Jiukun tertuju pada kelompok 5 orang Ningki dan langsung menjadi lebih lembut. Para penggarap lain di Distrik 5 dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu, tetapi pada saat ini, mereka tidak akan menunjukkan emosi seperti itu karena kelompok 5 Ningki mungkin akan muncul keesokan harinya. Mereka akan menjadi penggarap negara karma, alam yang lebih tinggi dari penggarap istana abadi seperti mereka. Ketika mereka melihat kelompok 5 orang Ningki lagi, mereka harus memanggil mereka senior. Jiukun, jika ada yang ingin kau katakan, tunggu sampai lusa. Aku akan membawa kelima anak ini pergi. Kau tahu, sebelum upacara kenaikan pangkat, mereka harus membakar dupa dan mandi. Komandan Sue Kiyu melangkah maju dan tersenyum. Terima kasih, Komandan Sue Kiyu. Saya harus merepotkan Anda untuk mengurus mereka berlima. Jiukun dengan cepat menangkupkan tangannya. Di aula yang dalam dan tenang, ada kolam hitam di depan kelompok 5 Ningki. Panjangnya 1 Zhang dan lebarnya 1 Zhang. Cairan hitam di dalamnya terus-menerus menggelegak, dan bau tidak sedap datang dari kolam. Komandan Sue Kiyu, bukankah kita akan membakar dupa dan mandi? Ini. Sun Tzu menatap kosong ke kolam hitam itu dengan tidak percaya. Si Xiao Yue mengerutkan kening dan juga memandang Komandan Sue Kiyu. Dia berharap pria itu akan segera menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa ini tidak dipersiapkan untuk mereka. Dia tidak tahu cairan hitam apa itu, tapi baunya terlalu menyengat. Komandan Sue Kiyu dan Yin Zhen saling berpandangan lalu tertawa aneh, menurutmu itu bau. Ini adalah harta karun yang bisa menyembunyikan oramu. Bahkan jika kamu mengalami kesengsaraan, Dewan Orang Suci Tertinggi tidak akan bisa mendeteksinya. Itu adalah kotoran dari binatang Voit Yin. Dewan. Tidak banyak yang tersisa, dan kami belum menemukan satupun binatang Voit Yin selama bertahun-tahun. Anda seharusnya senang. Kotoran Voit Yin Bis. Kotoran. Bukankah itu sial? 3439. Ningki, Sun Sudan yang lainnya masuk ke kolam satu demi satu. Menahan bau busuk, mereka perlahan tenggelam ke dalam kolam. Saat mereka berlima memasuki kolam, cairan hitam itu sepertinya telah menemukan inangnya. Ia mulai melonjak dan mengecil dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ning kecil, apa rencanamu? Anda harus menjadi alasan mengapa dia bisa menyelesaikan misi kali ini. Komandan Yin Zen tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Komandan Sue Kiyu tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, Tuan Zen Ling secara khusus mengirimkan berita bahwa Ning kecil mengembangkan teknik budidaya tipe reinkarnasi. Karmanya sangat rumit dan besar, tidak lebih lemah dari kita. Dia pasti ahli tahap kelahiran kembali saat itu. Saya tidak berencana untuk menjadikannya sebagai murid. Jika dia memulihkan ingatannya di masa depan dan ternyata dia adalah seseorang yang kita kenal atau bahkan lebih kuat dari kita, bukankah itu memalukan? Aku benar-benar penasaran. Namun, setelah bertahun-tahun berada di parlemen kegelapan, aku tahu bahwa tak terhitung banyaknya ahli negara kelahiran kembali yang telah meninggal. Bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka yang telah memasuki alam reinkarnasi untuk mendapatkan kembali ingatan mereka? Dia mungkin saja sudah mati. Sudah bereinkarnasi berkali-kali. Saat Anda dan saya masih berada di langkah ketiga, dia sudah menjadi ahli keadaan kelahiran kembali. Siapa tahu, dia mungkin senior kita. Komandan Yin Zen tersenyum. Saya melihat Tuan Sekretaris Jenderal cukup tertarik pada anak ini. Selama dia berhasil maju ke tahap karma, dia mungkin diterima sebagai murid oleh Tuan Sekretaris Jenderal. Komandan Sue Kiyu tersenyum. Sekretaris Jenderal, mata Komandan Yin Zen berkedip. Dia memandang ke kolam hitam dengan kasihan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sebenarnya ingin menjadikan Ningki sebagai muridnya dan tidak memiliki kekhawatiran yang sama seperti Komandan Sue Kiyu. Bagaimanapun, kekuatan tempur Ningki sudah berada pada level yang sama. Belum lagi teknik Heaven Genesis miliknya lebih kuat dari teknik orang biasa. Seiring berjalannya waktu, cairan di kolam hitam perlahan-lahan mencapai titik terendah. Pada hari kedua, cairan hitam telah hilang sepenuhnya, sementara lapisan membran hitam menutupi Ningki dan empat lainnya. Namun setelah beberapa tarikan napas, selaput ini sepertinya juga menghilang. Namun setelah beberapa kali dihirup, lapisan film tersebut sepertinya juga telah terserap ke dalam pori-porinya. Ningki dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Kotoran binatang Voit Yin telah kita serap. Sun Su tiba-tiba merasa sedikit jijik. Dia buru-buru memeriksa tubuhnya dan menemukan tidak ada perubahan. Kotorannya sepertinya sudah menguap dan tidak meninggalkan bekas apapun di tubuh mereka. Bisakah mereka bersembunyi dari Parlemen Suci? Oke, ikuti aku. Komandan Sueki Yu tersenyum tipis. Markas Besar Dewan Kegelapan Di lapangan umum yang besar, lingkungan sekitar lapangan umum sudah dipenuhi oleh para penggarap dari Istana Abadi. Tidak hanya itu, para kultifator pada tahap awal alam permintaan Dao ke atas memenuhi syarat untuk menyaksikan upacara kenaikan pangkat Ningki dan empat lainnya. Setidaknya ada 7 hingga 8 juta orang, dan tempat itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan. Saya mendengar bahwa misi upacara promosi kali ini sangat sulit. Hanya 5 orang yang memenuhi syarat, dan mereka semua adalah kultifator dari divisi 5. Divisi kelima sudah begitu kuat. Apakah distrik ini lebih baik dibandingkan distrik lainnya? Apakah kamu ingat Jiukun? Tentu saja aku tahu. Generasinya bahkan lebih sengsara. Hanya 2 orang yang memenuhi syarat untuk maju, dan salah satunya adalah dia. Dia sudah berada di tingkat takdir, dan kemungkinan besar dia akan mencapai tingkat reinkarnasi di masa depan. Distrik kelima dipimpin oleh Jiukun. Tampaknya dia memberikan beberapa pengalaman kepada 5 penggarap istana abadi. Sangat disayangkan bahwa para penggarap lain di wilayah kelima tidak mendapatkan promosi. Saya mendengar bahwa jika para penggarap ini ingin mendapatkan promosi, mereka harus menunggu setidaknya 500 tahun. 500 tahun lagi. Saat penonton berdiskusi, komodo yang duduk di dekatnya memasang ekspresi muram. Jadi bagaimana jika mereka mendapat promosi? Sekalipun ada 100 orang dalam setiap upacara promosi, 80 hingga 90 orang akan gagal. Ningki, jika kamu gagal, aku tidak akan lebih lemah darimu meskipun aku harus menunggu 3000 tahun. Komodo berpikir dengan kejam. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Mereka adalah para penggarap gelap yang telah gagal dalam misinya. Namun, mereka tidak memiliki target khusus. Mereka hanya berharap Ningki dan 4 orang lainnya akan gagal. Dengan cara ini, mereka akan merasa lebih baik. Tiba-tiba, Komandan Blutir membawa kelompok lima Ningki ke udara dan mendarat di tengah alun-alun. Pada saat ini, semua pembudidaya yang saling berbisik menutup mulut mereka. Untuk sesaat, alun-alun yang ramai menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara pin jatuh. Jutaan mata langsung tertuju pada Ningki dan 4 lainnya. Para kultifator Daoku Eri yang belum membentuk istana abadi mereka tampak iri. Sebaliknya, para penggarap istana abadi merasa iri dan cemburu. Semangat juang mereka terkobar, dan mereka berharap suatu hari nanti, mereka dapat mengumpulkan cukup banyak pahala untuk memenuhi syarat promosi. Ratusan penggarap istana abadi yang gagal dalam misinya merasa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Tatapan mereka adalah yang paling tidak bersahabat di antara jutaan orang. Ada platform tinggi di tengah alun-alun. Ningki melihat sekretaris jenderal, Tuduo yang misterius, dan beberapa wajah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ada 7 atau 8 orang. Ini semua adalah kultifator langkah kelima. Hati Ningki bergetar. Dia tiba-tiba merasa bahwa budidaya negara kelahiran kembali Jiang Tiansu tidak terlalu bagus. Jika dia bisa menawarkan godaan yang cukup dan mengundang salah satu dari kultifator langkah kelima untuk membantunya, dia akan bisa membalas dendam pada dendam lama dan baru pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia akan memiliki peluang besar untuk menemukan Hau Tian, Jian Si, dan yang lainnya. Tidak, Jiang Tiansu juga memiliki pendukung, dan pavilion bintang kuno mungkin tidak lebih lemah dari parlemen kegelapan. Jika kultifator langkah kelima bertindak, kemungkinan besar akan menarik pendukung Jiang Tiansu. Jika saya tidak bisa menekannya, saya akan menjadi dalam posisi yang sangat pasif. Saat Ningki sedang berpikir keras, aura khusus tiba-tiba muncul di atas kepala semua orang. Semua orang tanpa sadar melihat ke atas dan melihat bola mata yang sangat besar muncul di kehampaan, seperti dewa. Itu seperti dewa yang memandang rendah semua orang. Pada saat ini, Sekretaris Jenderal dan yang lainnya berdiri dan membungkuk ke arah bola mata. Kami menyambut Perwakilan Serigala Surgawi. Perwakilan Serigala Surgawi. Langkah ke-6 Kaisar Agung. Jutaan orang tampak tergerak, dan mereka berdiri untuk memberikan penghormatan. Suara mereka bergema dengan kuat dan menyapu sekeliling. Apakah ini tiruan dari Parlemen Suci? Ningki mengutup dalam hatinya sambil membungkuk. Terakhir kali dia melewati kesengsaraan di alam rahasia Dewa Luo, dia juga melihat bola mata. Izin diberikan. Suara serak bergema. Saat berikutnya, Sekretaris Jenderal melihat kelompok lima orang Ningki. Kamu bisa bersiap menghadapi kesengsaraan. 3.440 Dengan begini, aku tidak perlu khawatir. Aura Ningki stabil seperti gunung, tapi dia masih waspada. Pemilik bola mata ini adalah penasihat Serigala Surgawi, yang juga merupakan Kaisar Agung Langkah ke-6. Namun, dibandingkan dengan anggota Dewan Majelis Suci Tertinggi, kekuatannya jauh lebih rendah. Ningki tidak yakin apakah kotoran binatang Voit Yin itu. Ningki tidak yakin apakah kotoran dari binatang Voit Yin menyembunyikan auranya, atau kekuatan perwakilan Serigala Surgawi. Si Xiao Yue dan tiga lainnya berbeda. Aura mereka meningkat dengan cepat, seolah-olah mereka tidak sabar untuk maju ke alam karma. Ini mungkin ada hubungannya dengan mereka yang tumbuh di Majelis Kegelapan. Mereka mempercayai metode Majelis Kegelapan tanpa syarat. Tidak seperti Ningki, si Xiao Yue ragu-ragu. Kenapa orang itu tidak bergerak? Apakah budidayanya belum mencapai puncak alam Dao Kueri? Seseorang memperhatikan situasi Ningki saat ini dan sedikit kecurigaan melintas di matanya. Komandan Sue Kiyu, Komandan Yin Zhen, Sekretaris Jenderal, dan yang lainnya juga memperhatikan pemandangan ini. Mereka segera merasakan sedikit kecurigaan. Di tribun penonton, seorang kultifator dari Distrik Kelima diam-diam mengirimkan suaranya kepada Kemodo, menurut Anda apa yang direncanakan anak ini? Apakah budidayanya tidak cukup untuk memicu kesengsaraan petir? He he, itu mungkin saja. Jika itu masalahnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk maju ke alam karma. Ekspresi jelek Kemodo akhirnya sedikit meredah. Dia memandang Ningki dengan sedikit antisipasi. Jika itu masalahnya, akankah Majelis Kegelapan memberi kompensasi pada Distrik Kelima kita dengan sebuah tempat? Petik 2, jangan pernah memikirkannya. Kemodo menjawab dengan ekspresi jelek. Dia telah dihukum oleh Sekretaris Jenderal karena tidak dapat maju ke alam karma selama 3.000 tahun. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin Majelis Kegelapan memberikan kompensasi kepada Distrik Kelima. Yang pertama mencapai puncak adalah Si Xiaoyue. Dia melayang di udara dengan mata tertutup. Kulitnya pucat dan dia tampak seperti mayat pucat tanpa tanda-tanda kehidupan. Awan gelap berangsur-angsur mengembun di atasnya. Melihat ini, semua orang langsung menjadi gugup. Mereka tidak khawatir apakah si Xiaoyue dapat melewati kesengsaraan petir dengan sukses, tetapi mereka ingin melihat apakah Majelis Suci Tertinggi dapat mendeteksi bahwa dia sedang menjalani kesengsaraan petir. Setelah selusin nafas, selain bola mata milik perwakilan Serigala Surgawi, tidak ada bola mata baru yang muncul. Semua orang menghela nafas lega dan menjadi lebih percaya diri dengan metode Majelis Kegelapan. Sepertinya kita memang bisa bersembunyi dari Majelis Suci Tertinggi. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Ledakan. Saat sambaran petir pertama turun, awan kesusahan di atas Sun Su dan dua awan lainnya juga selesai mengembun. Selanjutnya, para penonton menyaksikan dengan gentar. Setiap sambaran petir mengandung aura yang menakutkan. Menurut mereka, itu cukup menghancurkan tubuh fisik mereka. Istana Abadi Kita. Mereka berempat telah menggunakan tubuh fisik mereka untuk menahan dua sambaran petir pertama. Ini adalah satu-satunya cara agar kekuatan sambaran petir ketiga tidak menjadi lebih kuat. Ketika kesengsaraan petir ketiga muncul, empat istana abadi muncul di belakang mereka, memberi mereka kekuatan istana abadi yang lebih megah. Bang! Asapnya menyebar. Mereka berempat terjatuh ke tanah, babak belur dan kelelahan. Sun Su terengah-engah, kulitnya telah sepenuhnya berkarbonisasi. Melewati kesengsaraan di dunia Senluo memang seperti yang dikatakan oleh kilin api. Kekuatannya jauh lebih lemah. Saya dapat menggunakan tubuh fisik saya untuk menahan ketiga kesengsaraan petir ini tanpa usaha apapun. Jika kesengsaraan petir saya sama kuatnya dengan kesengsaraan mereka. Ningki berpikir dalam hati. Mereka semua berhasil. Komodo sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menancap di telapak tangannya. Ekspresi para penggarap yang memimpin berbagai daerah tidak terlihat terlalu bagus. Jiukun yang selama ini tanpa ekspresi akhirnya menunjukkan senyuman lebar dan mau tidak mau mengangguk sedikit. Tiba-tiba aura khusus muncul di antara alis keempatnya. Itu seperti pusaran air. Beberapa napas kemudian karma seukuran butiran muncul di antara alis mereka. Pada saat yang sama semua karma yang mereka bawa berempat tersedot ke dalam karma seukuran butiran ini. Dalam waktu kurang dari 10 menit karma seukuran butiran dari mereka berempat telah meluas beberapa kali lipat mencapai ukuran kuku kelingking. Baru pada saat itulah karma mereka perlahan-lahan meresap ke dalam alis mereka dan menghilang. Ningki menyadari bahwa mulai saat ini dan seterusnya aura mereka berempat benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuh mereka memberikan perasaan yang sangat bersih. Semua karma yang telah terkontaminasi sejak mereka masih muda telah tersedot ke dalam manik karma itu. Itu sebabnya mereka sekarang seperti bayi yang baru lahir sangat murni. Meski begitu karma mereka hanya sebesar kuku jari tapi karmaku Ningki tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak tahu berapa banyak dendam yang tersembunyi di dalam manik karma miliknya. Begitu dia mencapai tingkatan karma mungkin akan jauh lebih sulit baginya untuk mencapai tingkatan takdir dibandingkan dengan seorang kultifator tingkatan karma pada umumnya. Namun dia pasti akan jauh lebih kuat daripada kultifator negara karma pada umumnya. Setelah beberapa nafas mereka berempat pulih dari lukanya. Mereka melihat ke dalam tubuh mereka dengan terkejut dan kemudian keningki. Saudara Ning apa yang terjadi padamu? Sun Su terkejut. Dia tidak bisa memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia telah sepenuhnya fokus pada kesengsaraan surgawi jadi ketika dia melihat bahwa Ningki masih seorang kultifator istana surgawi dia berpikir bahwa Ningki telah gagal dalam kesengsaraan surgawi. Bola mata di langit perlahan berputar dan pandangannya tertuju pada Ningki. Pada saat itu Sekretaris Jenderal berkata perlahan Ningki jika levelmu tidak dapat memicu kesengsaraan surgawi upacara hari ini akan berakhir di sini. Maaf, perhatianku tadi teralihkan. Ningki menangkupkan tangannya meminta maaf. Yang mengejutkan semua orang, auranya melonjak seperti roket. Hanya dalam beberapa tarikan napas, auranya berkali-kali lebih agung daripada gabungan aura Sun Su dan tiga lainnya. Raungan lain keluar dari mulut Ningki. Dengan suara robek, pakaiannya terkoyak-koyak. Dalam sekejap, Ningki berubah menjadi kera iblis kuno yang tingginya ratusan kaki. Di saat yang sama, garis-garis emas muncul di permukaan tubuhnya. Itu adalah garis keturunan pangu yang dia peroleh setelah menyerap leluhur iblis. Di bawah kekuatan penuhnya, garis keturunan pangu tiba-tiba penuh vitalitas. Penjara yang menekan seni suci gajah naga. Delapan sembilan seni misterius. Sembilan gerbang tersembunyi dalam. Seni suci empat roh. Pada saat itu, empat jenis seni beredar di tubuh Ningki. Binatang suci empat roh muncul di kehampaan di belakangnya, namun istana surgawi penekan penjara tetap tersembunyi di dalam kehampaan. Meskipun perjanjian kegelapan dan Dewan Suci tertinggi adalah musuh, dia tidak ingin ada orang yang mengenali identitasnya sebelumnya dari penjara penekan istana surgawi. Pada saat itu, kondisi Ningki telah mencapai puncaknya. Langit tiba-tiba dipenuhi awan gelap. Guntur bergemuruh, dan ular emas melintas. Awan gelap membentang ribuan mil, membuat langit menjadi gelap. Momentumnya jauh lebih besar daripada gabungan Sun Su dan tiga lainnya. Anak ini punya banyak kartu truf. Dia mungkin mengembangkan seni suci empat roh dari empat klan suci. Sekretaris jenderal dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Adapun Jiukun dan yang lainnya, mereka sangat terkejut dengan aura Ningki saat ini. Menurut pendapat mereka, aura semacam ini sulit ditandingi bahkan untuk kultifator karma rilem tahap awal. Apakah ini masih merupakan budidaya istana surgawi?